Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Lahan PWR di kesempatan kali ini kita akan memberikan tutorial untuk cara pembongkaran atau kita bongkar kita ganti untuk finalnya ini adalah HT SMA SMA ini kalau dari keterangannya itu termasuk juga dalam keluarga motorola ya, Shanghai Motorola tapi saya kurang tahu ya maksudnya dari Shanghai Motorola itu apa atau mungkin punya Motorola tapi produksinya di mana di Shanghai seperti SMP juga tipe-tipe yang sama ya seperti SMP SMA itu hampir sama itu dia untuk bentuknya juga hampir sama tapi untuk dalamannya berbeda ya teman-teman untuk finalnya SMA dengan SMP itu berbeda tapi teman-teman bisa mengganti final ini menggunakan final baufeng baufeng atau final contact toughware apa sebagainya itu ya yang memiliki tiga kaki atau satu grounding dia nanti akan saya tunjukkan ya untuk finalnya ya karena untuk tipenya nanti juga saya akan tunjukkan kemudian untuk teman-teman yang berkali-kali minta nomor kontak saya untuk saat ini karena saya sedang membagi antara organisasi dan juga sekolah saya jadi saya belum bisa memberikan nomor WA saya karena nanti takutnya akan menumpuk dan nanti malah saya bisa keteter semua untuk sementara ini belum bisa saya bagikan untuk nomor WA tapi teman-teman jika ingin konsultasi atau sharing-sharing dengan saya bisa nanti menghubungi gmail saya nanti barangkali ada yang minta skema atau sharing-sharing ya boleh saya tetap membuka sharing-sharing tetapi tidak melalui jabri WA atau nomor HP ya itu nanti teman-teman silakan mencari ini ya mencari gmail saya yang link delta alfafox.oscar gmail.com ini gmail saya nanti silakan kalau ada yang kurang jelas barangkali kita mau sharing-sharing tentang apa mungkin nanti bisa saya jawab di gmail ya insyaallah fast response ya mudah-mudahan ada kesempatan saya bisa menjawab langsung saya jawab demikian teman-teman tapi kalau untuk nomor WA mohon maaf dan harap maklum karena untuk saat ini karena saya masih agak sibuk saya takutnya nanti malah tidak saya jawab malah nanti jadi apa gak enak juga gitu jadi untuk teman-teman yang ingin sharing-sharing silakan nanti lewat gmail yaitu yankidilta2 alfavox.oscar at gmail.com ya oke terima kasih langsung lanjut kita bahas lagi untuk radio ini radio ini termasuk radio yang menurut saya recommended sekali ya ini untuk om edi belum 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 review ya om edi segera review ya om edi untuk smenya nah ini finalnya seperti ini ya nanti akan saya bongkar lalu kita tunjukkan yang namanya final itu seperti apa tapi ini spare packnya seperti ini teman-teman bisa di zoom aduh gak bisa zoom ya karena saya pakai hp ya ini seperti ini kurang lebihnya mungkin wah ini ya seperti itu ya kakinya tiga ya ini masih dibungkus seperti ini ya jadi pas pembelian itu masih dibungkus seperti ini ini biasanya tempatnya panjang seperti itu terus dipotong terus gitu ini telepnya tiga jadi yang tengah ini adalah groundingnya nanti nyopotnya harusnya pakai blower ya kalau gak pakai apa namanya solder yang kecil oke langsung kita langsung kita bongkar ya kita bongkar pertama dilepas dulu baterainya setelah dilepas baterainya baru kita lepas untuk apa namanya ini bautnya kita lepas baut ini baut pegangannya ini siapkan tempat ya ini saya sudah siapkan tempat untuk nanti kita taruh disitu supaya spare pack spare pack kecilnya tidak pada hilang terus ini kita tarik kita lepas ya ini ya kita lepas dulu ini ini kita lepas kemudian ini ada baut disini ya kita lepas dulu seperti ini caranya lepas taruh disini supaya tidak hilang kemudian kita lepas ini menggunakan kunci bintang ya kunci budang kecil ya kunci bintang ya kita taruh ke sini ini juga kita taruh kita lepas semua seperti itu kita dorong ini sebetulnya kuncian ya teman-teman kuncian kita langsung buka saja bisa kita congkel sebentar ya teman-teman cari pisau atau apa oke kita lanjutkan ini caranya kita buka seperti ini kita congkel seperti ini nah seperti ini kita congkel akan terangkat sendiri kemudian kita lepas pelan-pelan karena masih tersambung ini spekernya ya spekernya masih tersambung nah caranya kita lepas dulu nih ya kita ambil kita cari ini dulu ya solder dulu kita siapkan solder dulu jadi kita lepas dulu nih untuk jalurnya supaya lebih mudah nanti ya dan nanti finalnya ini ada di bawah ini ya teman-teman ini adalah ground ya ground jadi biasanya final itu dia ada ada groundnya di balik PCB nya atau kalau tidak ada pendinginnya gitu oke kita siapkan dulu soldernya ya teman-teman oke teman-teman jumpa lagi langsung kita zoom ya kita zoom supaya nanti teman-teman bisa lihat ya kita akan lepas dulu untuk spekernya ini sudah cukup panas kayaknya ini soldernya teman-teman kita lepas dulu untuk kita masukkan disini supaya tidak hilang kita lepas pelan-pelan nah soldernya ini biasa kita buat antena jadi sampai tukuk-tukuk begini teman-teman nah sudah dilepas semua seperti ini kita tandai dulu ya kita tandai dulu teman-teman pakai pulpen bisa ini spekernya biar tidak terbalik nanti tambah plus gitu seperti itu kita akan lepasin lepasin bautnya bautnya kita lepasin kita lepasin semua untuk bautnya berikutnya Nah kita lupa semua Disini sudah tidak ada Berarti sudah kecopot semua ini Nah ini Tapi jangan lupa teman-teman Jangan dilupakan Kalau antenanya belum kita lepas Ini Kita tarik ke atas Nah sudah terlepas ya Ini Ini adalah apa namanya Innernya ya Jadi kalau groundingnya itu Di body Inernya Biasanya kalau Apa namanya Grecip yang kurang bagus Atau apa itu konektornya teman-teman Nah konektor seperti ini gampang dicari ya Kalau kemarin saya nyari Konektor yang untuk Apa namanya Untuk Alinko susah Nah kita tunjukkan teman-teman Ini Finalnya ya Kita lihat aja disini groundingnya Ini kan ini ya Ini groundingnya Nah ini berarti Finalnya adalah Loh Finalnya mana Ini ya finalnya Ini finalnya Nah oh iya Saya lupa ya teman-teman Tuh gak bisa di zoom Ini teman-teman Jadi ini adalah Finalnya ya Nanti untuk yang tadi itu Finalnya juga sama Seperti ini Ya Jadi nanti kita akan ganti ini Dengan Final Baufeng Itu sama Tapi kalau SMA Itu finalnya Sama kayak Wheelway Kotak seperti ini ya Gede Saya gak ada contohnya ya Untuk tipennya Saya belum Tipennya gak kelihatan Soalnya Oh iya Nanti untuk tipennya Nanti akan saya cantupkan Di deskripsi ya Dan kalau Harganya Saya beli ini Seharga Rp19.000 Tapi ongkirnya Rp20.000 Ya Paling kisaran Rp50.000 Teman-teman Kalau mau ganti Finalnya Ini karena Penggunaannya juga Lumayan boros ya Daripada diganti Atau dibuang Kita bisa Ganti Final aja Oke Seperti itu Cara membongkarnya Nanti kita ganti Cara gantinya Kalau teman-teman punya Blower Pakai blower Kalau gak punya Pakai solder yang kecil ya Yang kecil Terus dilepas Pertama Mas diarahkan ke Ini ya Belakang ini Diarahkan seperti itu Desk gitu Nanti kan Ini akan Melalah Dan kita cepat-cepat Memanasi ini juga Dua-duanya Nah Kita juga perlu Pinset Ya Dipegang pakai Pinset Diangkat pelan-pelan Terus diganti Bagus lagi Pakai blower Ya Power gitu Kita pegang Pakai pinset Blower Dan Untuk Penggantian vinyl Ini Minta maaf Saya gak bisa Tampilkan ya Karena nanti Agak rumit Kalau di depan kamera Saya gak bisa Yang penting Sudah saya tunjukkan Untuk vinyl Ya Bisa Apa namanya Dititaini aja Atau Dibuat patokan Kalau ada Ground Seperti ini Atau ada Pendingin Berarti Belakangnya adalah Van Gampang Terima kasih Teman-teman Yang sudah menyaksikan Mudah-mudahan Bermanfaat Walaupun Cuman Cuplikan Cara membongkar Dan juga Menunjukkan Van Dimana Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi teman-teman Yang belum tahu Letak Van Dimana Oke Terima kasih Yang sudah menyaksikan Tetap Yang belum Subscribe Silahkan subscribe Terima kasih Nantikan video-video Menarik Tentang radio komunikasi Tetap di channel Awan BWR Terima kasih Bye Bye